Intro Ada yang menarik dalam pelaksanaan kegiatan campore yang diperuntukkan bagi para kader beserta pendamping dan pembina tata posyandu ini yaitu diisi dengan permainan outbound dalam gedung dan luar gedung sedangkan untuk metode pelaksanaannya sendiri berupa permainan-permainan serta mobilisasi kelompok Posyandu merupakan bentuk peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh kader dengan sasaran seluruh anggota masyarakat Dengan besarnya peran posyandu maka diharapkan agar kader posyandu selaku ujung tombak selalu memberikan partisipasinya dalam berbagai kegiatan sosial Ya tentunya dengan adanya jambore kader Taman Posyandu Percontohan ini tentunya untuk memantapkan para kader untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh ya tentunya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan Karena di Taman Posyandu itu khususnya di Taman Posyandu percontohan disitu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang istilahnya sangat bermanfaat untuk masyarakat Utamanya pada anak-anak ya jadi disitu kalau sudah masuk disitu tentunya kalau akan menerima vitamin pemberian vitamin tidak usah ke dokter misalkan kayak gitu Kemudian untuk menimbangkan si kecil tidak usah kemana-mana cukup di Taman Posyandu Kemudian kalau ada masyarakat yang sakit tidak perlu ke rumah sakit Kalau di situ perlu bisa ditangani untuk apa sudah bisa ditangani oleh dokter puskesmas disitu juga ada pelayanan seperti itu Jadi memang harapan saya tentunya para kader Taman Posyandu khususnya Taman Posyandu percontohan Itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat yang sangat membutuhkan secara menyeluruh Posyandu adalah salah satu jenis upaya kesehatan bersumber daya masyarakat Yang mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi Diselenggarakan oleh kader yang terlatih di bidang kesehatan Yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh tenaga kesehatan Terima kasih telah menonton! POSyandu ini didirikan bukan konsepnya wilayah tapi jumlah balita yang ada di satu wilayah itu Kalau lebih dari 100 maka harus diberikan posyandu tersegiri Sehingga jumlah posyandu di kita sangat banyak Bahkan kalau saya boleh ngomong kira-kira setingkat RT maksimal RW itu pasti ada posyandu Dan semua posyandu nanti akan kita dorong menjadi Taman Posyandu Dimana kalau kita ngomong Taman Posyandu maka disana yang akan membina itu dari Dinas Kesehatan, KB, Finsos, KB, BBPA, dan Dignas Secara terpadu sesuai dengan tolongan umurnya Di Kabupaten Tulungagung, sejak tahun 2012 sudah terbentuk 200 Taman Posyandu Sedangkan peningkatan kuantitas Taman Posyandu sampai dengan tahun 2016 Sudah meningkat menjadi 334 Taman Posyandu yang tersebar di 19 kejamatan Dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Muhammad Mastur Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan kualitas posyandu Kegiatan diintegrasikan dengan program pengembangan anak usia dini atau PAUD Dan Bina Keluarga Balita atau BKB yang disebut sebagai Taman Posyandu Untuk meningkatkan kita memang memperkaya, memperkaya kegiatan yang ada di Posyandu Artinya kegiatan di Posyandu itu sekarang mulai kita gabung dengan Bina Keluarga Balita Bina Keluarga Lansia dan termasuk di sini PAUD Nah dengan bervariasinya kegiatan ini diharapkan minat masyarakat meningkat Kami mencoba membuat inovasi di Buskes Masti Udan yang hasilnya cukup bagus dengan posyandu Jadi posyandu yang nimbangnya di atas odong-odong Itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hati yang datang ke posyandu Itu mencapai 96% dari Balita Nah kalau mereka sudah bisa datang ke posyandu Maka penjaringan screening kesehatan mereka akan jauh lebih mudah Nah ini sudah berjalan cukup bagus Posyandu ini mau saya replikasikan ke puskesmas-puskesmas lain Atau mereka puskesmas-puskesmas lain diharapkan mempunyai inovasi yang lain Dekat tujuan menarik minat untuk menghubungi posyandu Nah pemirsa itu tadi kegiatan jambore kader posyandu percontohan Yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dan dibuka langsung oleh Bupati Tulungagung Cahri Mulyo Semoga apa yang menjadi harapan dalam kegiatan tersebut dapat terwujud Sama halnya dengan slogan Tulungagung yakni Ayum Tentrem Mulyo Lantinoto Sayang Tanah Uliya mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih atas kebersamaan Anda 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 Terima kasih atas kebersamaan Anda